Intro Halo jemaat ACF yang dikasihi Tuhan Selamat datang di kebaktian online kali ini Senang sekali kita bisa berkumpul bersama Kita mau mengujir dan menyembah Tuhan Kita mau benarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kalau kami bisa berkumpul bersama hari ini Tuhan Kami mempunyai ubarmu Kami mempunyai ujimu Tuhan Dan engkau layakkan Kuduskan kami agar kami layak Untuk mengujirkan engkau Engkau mau hadir dalam ujim-ujim kami Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Engkau yang pimpin Tuhan Waktian ini dari awal sampai akhir Jadi di dalam mahu Tuhan Yesus Kami mempunyai ujim syukur Amin Sudah siap memuji Tuhan Sebelum dunia ini ada Kuasamu telah terbang Tuhan Yesus Sepanjang sejarah manusia Tak ada yang sungguh Menyangkali kau Berkata mempunyai ujim-ujim yang berkenaan Aku berpunyai ujim-ujim yang selalu berkenaan Ya Tuhan Yesus Berkuatanmu heran Kemuliaanmu atas hidupku, hidupku penuhmu sisat. Sebelum dunia ini ada, kuatamu telah terpentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sama. Menyangkali dan kau asal memegang. Kepulauanmu atas hidupku, hidupku penuhmu sisat. Pertataanmu melangkutuskan selamanya. Lakukanlah lagi kemajaban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku, hidupku penuhmu sisat. Selamat datang. Saya berpikir sesercian sedikit tentang hidupku penuhmu sisat. Ini terjadi lah, meminggungan. Lalu, waktu itu saya ngantarin Jeremy pulang. Kayak pergi sekolah kira-kira jam 8.00, jam 9.00 gitu. It's in the morning. Terus sampai di sekolah, dia telepon si Grace. Soalnya saya begitu sampai rumah, si Grace bilang, Mami, tadi Jeremy telepon, katanya laptopnya hilang. Katanya, pagi-pagi ini laptopnya hilang ya. Padahal cuma dari rumah ke sekolah. Terus mungkin dia pagi-pagi bawa skateboard, dia bawa tasnya dia. Terus dia sambil lumusnya ambil koci mobil, Dia main skateboardnya. Terus dia lupa. Dia bilang, kayaknya aku taruh laptop aku di... Di ini deh... Di... Di driveway, katanya. Kita cari semua. Di driveway, kita cari di mobil, kita cari di rumah. Terus kita telfon. Gak ada, Jaya. Gak ada. Yaudah, gak apa-apa. Akhirnya, pas saya jemput Jeremy, sore-sore, jam 4 sore, kira-kira... Oh, dia gak jemput jempat mobil, karena dia main skateboard gue. Terus... Oke... Jeremy... Saya bilang itu. Kamu jangan sedih ya. Kayaknya laptop kamu gak ada loh. Gak apa-apa, mah. Aku udah doa. Pasti laptopnya ketemu. Kata dia gitu. Oke. Terus dia cari sampai di rumah dia cari. Terus... Belum ketemu. Gimana ya, dia bilang. Terus kita cari di mobil, berkali-kali gak ada. Terus... Mungkin... Taruh di driveway kali, Diambil orang mungkin ya. Terus... Aku lupa. Mungkin aku taruh di atas mobil. Katanya dia di atas mobil. Dia bilang gitu. Oke. Terus hari Sabtu dia cari. Di sekitar kalau di atas mobil, Mungkin jatuh di dekat rumah. Gitu loh. Terus dia jalan. Dia cari. Dia susurin jalan. Terus... Gak ada, mah. Dia sampai di rumah. Terus... Terus kita berdoa sih. Johnny ajak kita berdoa. Kita minta miracle dari Tuhan. Musi Jat masih ada. Karena ada kesaksian. Kita pernah mendengar kesaksian. Satu orang yang mobil versinya hilang. Mungkin kalau ada yang tahu, Paul Beck. Versinya hilang. Dan dia bisa ketemu. Karena kuasa Tuhan. Terus kita percaya Jat. Pasti ketemu Jat. Terus akhirnya dia tanya. Gimana ya, mah caranya? Yaudah. Telepon polisi. Mungkin kalau jatuh ada yang taruh di kantor polisi. Terus kita telepon kantor polisi. Ternyata gak ada. Terus... Terus dimana lagi ya cari? Oh oke. Kita telepon ke... Ke shopping center. Mungkin orang itu masuk ke kantor polisi. Terus dia pergi ke shopping center. Mungkin ke Maria. Terus takut ke Maria. Cuman gak ada juga. Oke. Terus... Tapi dia tetap bilang. Jatuhnya tetap bilang. Mami gak perlu beli laptop aku. Aku pasti ketemu laptop itu. Saya dalam hati udah... Aduh. Gimana ya? Gitu. Terus... Saya cuma bilang Tuhan. Tolong... Kasihani anak ini Tuhan. Dia punya iman yang besar padamu Tuhan. Terus... Waktu itu udah hari minggu. Hari jumat. Hari sabtu. Hari minggu. Terus hari seninnya. Hari seninnya tuh... Kita kemana lagi ya? Terus akhirnya saya pikir. Mungkin di air di Epo kali. Terus dia bilang gini. Ke Epo kali ya, Jer. Kan biasanya komputer ada... Romernya atau apa gitu. Dia gak online mah. Dari hari jumat dia gak online. Oke. Kalau gitu kita cari... Pakai mobil. Terus kamu lihat sebelah kiri. Ada gak itu? Mungkin jatuh di jalan. Terus... Saya udah mikir. Saya udah di mobil udah bilang. Jer, Mami mesti siapin uang nih, Jer. Mami gak usah siapin uang. Laptop itu ketemu. Mami gak percaya. Oke. Saya keluarin mobil. Kita pergi. Sekitar hampir deket. Jalan di... Jalan di... Endokoril kan jalannya bukan yang burus gitu kan. Dia kayak atap berkel-kel-kel gitu kan. Aduh, saya pikir sebelah sini. Ah, gak ada. Terus dia gitu. Belokasi di kali. Dia gak ada. Terus udah Jeremy udah bilang gini. Mah, kayaknya gak ada deh, mah. Kita pulang aja. Terus... Enggak. Terus udah gitu. Sebentar kemudian dia bilang. Hitunglah, hitunglah. Di sebelah kiri. Ada, mah. Kita kenyaku bener-bener. Pada saat itu. Saya ngerasa. Tuhan tuh bener-bener menjawab doa kita. Saya bilang sama Jeremy. Jer. Karena iman kamu diselamatkan, Jer. Kalau misalnya kita gak cari. Kita gak yakin kamu disalah. Tuhan tuh jawab doa kita. Kita bakal berhenti. Berhenti. Karena kita gak percaya. Saya sampai... Sampai terharu gitu. Ternyata Tuhan mendengarkan doa kami. Mendengarkan doakan dekat kita. Jadi saya undang cuman sekalian untuk tetap percaya. Biarpun dilihatannya mustahil. Kayaknya laptop itu ditaruh di atas mobil itu sekitar tiga kilometer dari rumah. Lumayan jauh kan. Dari rumah. Dan saya waktu itu larinya juga lapan puluh. Bukan ya. Yang udah... Ini lumayan kenceng lah gitu. Kan mungkin laptopnya bisa lari ke kanan. Bisa lari ke depan, ke belakang. Bisa kali merus mobil gitu. Mungkin saya pikir. Saya jadi inget ya. Korban yang pari. Mulai kan dia kali jagain laptopnya. Biar jatuhnya tepas di sini. Terus laptopnya juga gak rusak. Cuman kayak jatuhnya rusak. Sedikit aja. Pinggirnya doang. Tapi laptopnya gak rusak. Dan bagus gitu. Ya puji Tuhan. Tuhan yang... Menjaga. Tuhan yang melindungi. Karena Tuhan lah yang... Rencana dan rencana yang selalu baik. Kita nyanyikan sekali lagi. Lakukanlah lagi. Tuhan dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi. Kemudianmu dalam hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Lakukanlah lagi. Dalam hidupku. Nyatakanlah lagi. Kau nyalakanmu. Atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Benar Tuhan. Hidup kami selalu mukjizat. Tetap balik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak atas penyataanmu dalam hidup kami. Kami tahu hanya di dalammu kami merasa tenang. Bapak kau mendengar... Bapak kau mendengar... Tak pernah kau lepaskan... Dari kasihmu... Dari kasihmu... Selalu... Untuk kebaikanku... Untuk kebaikanku... Bapak kau... Bapak kau mulia... Kau hadir disini... Memulihkan hati... Menyembuhkan yang terluka... Kau akan tenang bersamamu... Bapak... Lewatlah... Yang bakal... Kau temani aku... Kau temani aku... Roba kerja... Selalu... Untuk kebaikanku... Terima kasih 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 Mungkin Terima kasih 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 Terima kasih